Beralih ke informasi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menggugat Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan tentang Tunjangan Hari Raya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tuntutan mereka lakukan lantaran banyaknya perusahaan yang menunda hingga mencicil pembayaran THR untuk karyawan. KSPI mengajukan gugatan soal kebijakan Tunjangan Hari Raya atau THR ke PT UN Jakarta pada kabis siang. KSPI menggugat Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan tentang THR tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan PP No. 78 tahun 2015 yang mewajibkan perusahaan membayar THR selambat-lambatnya 7 hari menjelang lebaran. Dalam gugatannya, KSPI meminta PT UN dan Mahkamah Agung membatalkan Surat Edaran Menager tentang THR tahun 2020. Sekretaris Jenderal KSPI Rabidi mengatakan dengan adanya Surat Edaran tersebut, perusahaan seakan-akan memanfaatkan untuk mencicil hingga menunda pembayaran THR tanpa ada audit keuangan yang jelas. COVID-19 ini dijadikan alasan atau alat oleh sebagian pengusaha untuk dengan berbagai cara, bagaimana caranya hak-hak yang selama ini diterima oleh pekerja tidak bisa diterimakan. Perlu teman-teman tahu bahwa THR ini biasanya sudah dipersiapkan oleh pengusaha, oleh manajemen jauh-jauh hari. Jadi bukan sebulan-dua bulan ini. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!